Sepi job di TV, aktris Siddiq Edward banting setiar jadi penjual cilak gerobak di pinggir jalan Diketahui, Siddiq Edward sendiri sebenarnya merupakan aktor sinetron yang aktif di industri hiburan sejak tahun 2010 silam yang kerap bermain dalam berbagai judul FTV Bahkan ia dikenal sebagai sosok aktor yang memiliki akting luar biasa dan patut di acungi jempol Selain itu, Siddiq Edward juga aktif di dunia iklan dan didapuk menjadi brand terdapat tanah air untuk mempromosikan produk mereka Agak tetapi, setelah lembut tak terlihat di layar kaca Warganya dikagetkan dengan pekerjaan baru Siddiq Edward yang memilih menjadi penjual maksa cilak di pinggir jalan Diketahui bisnis Siddiq Edward ini berada di daerah Depak Dilansai dari TikTok Donnie, Edward Siddiq kini berjualan cilak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Sehingga ia banteng setir jadi penjual cilak karena sepi job di dunia hiburan Dengan ide dari istri dan temannya, ia tidak gengsi untuk menjalankan bisnis kuliner tersebut Meski kini berjualan cilak, namun Siddiq tidak menutup kemungkinan untuk menerima job sebagai artis Teman artis sejauhnya juga kerap datang ke tempat jualan Siddiq untuk mencicipi makanannya Siddiq pun terinspirasi dari penjual maksa cilak yang ada di dekat rumahnya Meski hidupnya kini jauh dari kebewahan Namun Edward Siddiq mengaku lebih nyaman menjalankaninya Menurut Siddiq saat awal berjualan maksa cilak yang sepi pembeli Sebelum berjualan maksa cilak, Siddiq sempat berjualan basring, kerupuk usus, keripik sebelak, bahkan es cekek Sang istri pun membenarkan hal itu sebab anak-anaknya butuh makan Ia pun tak keberatan kalau suaminya yang dulu seorang artis kini harus berjualan cilak Harga yang ditawarkan Siddiq untuk cilak dagangan pun cukup murah Dia hanya mematuhkan harga seribuan untuk cilak kuah tersebut Terima kasih telah menonton